Hai Oke lanjut lagi ya Oke kita ke nomor berikutnya langsung ke soal dia soalnya nomor 9 dalam suatu lingkaran yang berjari-jari dibuat segi 8 nah orang lebih seperti pada gambar sini segi 8 berat dengan panjang sisi segi 8 tersebut adalah panjang sisinya lihat jadi maksudnya gini ya yang dimaksud dengan panjang sisi yang di sini nih panjang sisinya ya dipanjang sisinya sisinya semuanya sama panjang jadi ini nih Nah ini sama-sama sama semuanya sama yang berapa sih panjangnya ah itu dia lihat ini kita gunakan pakai aturan kos ini adalah segi 8 beraturan berarti sudut yang disini sama semua punya disini sunnya alfa nih alfa berapa kebesar alfa berarti besar alfa itu adalah apa ya betul 360 dibagi 8 karena segi de 8 gitu ya 360 dibagi 8 berapa ya betul 45 derajat alfa nya itu adalah 45 derajat yang kita cari adalah sisi disininya nih sisi disini berapa sini berapa gitu ya sebenarnya kalau kalian gambar lagi itu adalah hubungannya dengan segitiga coba kalau saya gambar lagi segitiganya ya Hai gambar seperti ini segitiganya nah gambar sini di sini alfanya 45 derajat Oke yang dicari disini pada jari-jari-jari 8 ada jari-jari disini 8 teh anin 8 sini udah 8 berarti sini 8 ya sini juga ada 8 gitu kan yang dicari sininya nih misalnya saya kasih X deh nah berapa kasih X nya pakai apa aturan kos masih kan enggak tentang aturan kos lupa hasilnya catatannya nih aturan kos teh Oke sebentar ya sambil mengingat aturan kos catatan nah tentang aturan Hai kosinus ya tengah segitiga seperti ini aturan kosinus itu ini sisi A seri sudut A sudut B sudut C yang disini namanya sisi A depannya A di sini sisi B di depannya B di sini sisi C depannya C ya berarti misalnya yang ditanyakan C kuadrat C kuadrat itu sama dengan C kuadrat sisi yang lain apa A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B 2 AB kali kos kos sudut yang di depannya nih depannya C berarti kos kos C gitu ya sama juga kalau misalnya A kuadrat A kuadrat berarti B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 BC kali kos kos A Sama juga kalau B kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2 AC kali kos kos B gitu ya sip ya ini coba X kuadrat kita cari yang tadi pakai X kuadrat sama dengan sisi yang lainnya 8 sama 8 berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 kali 8 kali 8 kali kos kos 45 kita hitung 8 kuadrat 64 ditambah 8 kuadrat 64 kurangi 2 kali 8 kali 8 udah biarin dulu nggak apa-apa 2 kali 8 kali 8 kali kos 60 60 45 45 45 berapa setengah akar 2 ada yang bisa diceret tuh ada yuk Sok setengah sama 2 ya shoot setengah sama 2 ya shoot setengah itu hilang berarti tinggal 64 tambah 64 128 ya oke sebentar 128 8 kali 8 64 64 akar 2 oke ini adalah X kuadrat yang ditambahkan X nya berarti kuadratnya hilangin jadi akar lu gitu ya 128 min 64 akar 2 ini dia jawabannya ada nggak tuh Hai ada di HP ya sip ah berarti jawabannya B cukup ya ini dengan dekat nih aturan kosinusnya ya oke cukup Ưăh 6 6 7 8 8